Berikut ini cara share lokasi di whatsapp Jadi untuk kalian yang masih bermula menggunakan whatsapp ini Ingin share lokasi Itu ada 2 cara kalau di whatsapp Jadi untuk itu kalian tinggal buka whatsapp Cari chatting yang ingin kalian kirim lokasi Misalnya seperti ini Lalu kalian pilih icon ini Yang di bawah layar, icon file Lalu kalian pilih yang ini lokasi Pilih lanjut Pilih izinkan Lalu kalian aktifkan lokasi disini Lokasi yang ini Atau gps Pilih ok Nah setelah lokasi aktif Seperti ini kalian bisa pilih icon ini Untuk lokasinya biar akurat Nah seperti itu Tunggu saja beberapa detik Nah setelah lokasinya akurat seperti ini Kalian bisa gunakan 2 mode Berbagi lokasi Yang secara permanen Yang ini Berarti tidak ada waktu countdownnya Bisa juga berbagi lokasi terkini Itu ada countdownnya Countdown itu artinya ada masa berlaku Jadi kalau misalnya saya pilih yang ini Pilih lanjut Nanti kalian tinggal tentukan Sampai kapan Lokasi tersebut bisa dilihat oleh teman yang kalian kirim Atau dalam group yang kalian kirim Misalnya cuma 15 menit Tambah keterangan juga bisa Atau caption Pilih kirim Nah seperti itu Nanti setelah 15 menit Lokasi ini tidak akan bisa lagi di klik Kalau kalian ingin menghentikan secara manual Pilih berhenti berbagi Nah seperti itu Kalau sudah kita pilih berhenti berbagi Orang yang menerima pesan ini Pesan lokasi itu tidak bisa Melancar kita lagi Kemudian yang fitur kedua tadi Yaitu Berbagi kapan saja yang ini Kirim lokasi anda saat ini Nah itu kalau orang mengklik Itu langsung bisa tahu lokasi kita Tetapi tidak secara real time Artinya lokasi titik terakhir kita kirim yang ini Itu yang mereka bisa lacak Kalau yang lokasi terkini ini Kemana pun kita bisa bergerak Atau kemana pun kita berjalan Dia akan mengikuti titik lokasi Jadi real time Jadi itu dua fitur Lokasi yang bisa kalian gunakan untuk mengirim Because of the game Terima kasih telah menonton! Terima kasih.